selanjutnya ini mau setel klep ya teman-teman gimana klep ini kalau terlalu kenceng artinya terlalu mepet itu kalau tidak disetel ini mesin cepat panas kemudian kalau terlalu ongar ini bahan bakar tidak stabil mengakibatkan boros ya teman-teman ini pemberdayaan CVC vario lama ya ini vario yang belum menggunakan LED jadi masih ada kitasernya seperti ini ini mekanik kita Reza Irawan ini cara bukannya ya wow nah ini yang perlu dibersihkan teman-teman ini berdebu ini masih bagus sih handelnya masih bagus masih oke ini mau dibersihkan dicuci kemudian di style klep ya mas style klep sebenarnya antara yang tidak pakai kickstarter sama ada kickstarternya itu bedanya ini aja ini kalau teman-teman yang vario sekarang mau dipakai kickstarter itu beli ini yang ininya beli kayak gini ini nanti ada penambahan disininya ya ini kayak gitu jadi sebenarnya bisa dipasang kickstarter seperti ini beli yang ini sama ini itu sama kok jadi bisa dipasangin yang ada kickstarternya juga walaupun itu vario terbaru yang sudah tidak ada kickstarternya itu kalau teman-teman mau pasang itu ini dilihat ya bulan delapan dua ribu dua tiga dua ribu dua tiga dikurangi lima berarti sepuluh tahun ya kurangi sepuluh tahun berarti vario tahun berapa ini berapa ya 2013 masa 2013 kalau dikurangi lima ini 2018 berarti 2013 oke lama beda dengan yang ini teman-teman ini kalau ini masih ada kickstarternya juga ini masih ada kickstarternya ini 2021 berarti tahun 2016 kalau ini vario 2016 masih ada kickstarternya jadi ciri yang sudah tidak ada kickstarternya itu yang speedometernya sudah LED jadi jadi kalau yang gak ada kickstarternya juga dipasang ini bisa ya mas vario yang gak ada kickstarternya dipasangi yang pakai kickstarter misal vario 150 ini kan gak ada kickstarternya kan gak ada kickstarternya dipasang ini ini diganti pakai yang model ini bisa jadi yang dirubah beli ini sama bagian sini dirubah ya disesuaikan bisa tapi kalau tetap seperti bawahnya cuma kalau beli ini yang gak bisa benturnya jadi disininya ini ininya berbeda disininya ini kalau ini vario 150 ini beda teman-teman jadi kalau mau dipakai pasang kickstarter sini juga disesuaikan karena modelnya mana ini kalau yang model vario 150 itu yang baru gak pakai ini gak ada ini 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 fungsinya pengaitan dengan kickstarter seperti ini ini saat di seret di selah ini akan bergerak untuk vario yang model lama gak ada kickstarternya seperti ini ini beda modelnya ya harus dirombak sih kalau mau pasang kickstarter pada vario yang sudah tidak ada kickstarternya seperti itu ini menurut saya sih saya juga punya sudah pakai apa saja karena sudah didesain seperti itu masalah 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 baterai juga lumayan awet untuk vario yang tidak ada kickstarternya dan ada indikatornya seperti di speedometer yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang indikator vario baterai vario 150 ataupun vario 125 ini mau ganti fun bell teman-teman fun bell vario 125 padahal kayaknya masih bagus ini diganti mas yang mana ini retak wow iya betul ini sudah pada retak ini sudah harus diganti seperti ini kalau pecah pecah seperti ini kemudian tidak diganti ini khawatir nanti patah malah repot teman-teman tidak bisa jalan kenapa mas lebih oh iya banyak banyak biaya lagi rumah rollernya nanti rumah rollernya juga bisa rusak kalau ini sampai patah itu merusak komponen yang di dalam rumah rollernya kalau ini fun bell nya saja 120 ini asli dari AHM kalau satu paket sama roller itu harganya 170 teman-teman untuk vario 150 sama sama ya 125 150 sebenarnya kalau masalah gretek-gretek gimana mas oh ininya banyak debunya katanya walaupun sudah dipersihkan suka ini lagi sebenarnya itu jadi sebenarnya ini kata mekanik ini kalau masalah gretek itu teman-teman disini itu ada abunya jadi ketika ditarik itu kayak ngelos gitu ya mas jadi ini gak gak langsung ketemu sama ini apa namanya kanvas ganda ya kanvas ganda jadi lecen antara ini mangkokan ini sama kampas gandanya itu lecen karena berdebu seperti ini makanya ada yang pakai model custom ini dilubangin itu tujuannya biar debu yang di dalam itu bisa keluar ya kalau debu yang di dalam keluar itu nanti gak gampang kotor disininya sehingga mudah tidak tidak gredek gredek kayak gitu teman-teman ya tuh jadi ini sih permasalahan untuk gredek gredek ya tuh kata mekaniknya disini ya karena saya punya tapi gak ada gredek gredek disini disini di atas ban ini ada air tajangan perlu diisi atau enggak jadi teman-teman kalau mau ngecek itu ada disini ya jadi bukan yang dicek di bagian radiator disininya bukan tapi disini itu ada air kulen untuk mengisi ke radiator itu teman-teman yang punya vario ya vario 150 vario 125 yang sudah pakai radiator itu ceknya disini solusi biar tidak macet teman-teman di bagian cake starter ini di bagian sini perlu di pakai stem pad betul begitu iya betul karena banyak debu ini kalau ini macet ini bahaya sih biar enggak macet oke kita tutup kita pasang kita pasang di apa saja ini fun bel ya tadi ya kalau vario ini jarang ada gerdek ya mas jarang kalau yang vario 150 ini sering ada sama PCX teman-teman yang sering ada gerdek nanti coba kita nyalakan coba seperti apa ada gerdek gerdek enggak selanjutnya ini mau setel kelep ya teman-teman gimana klep ini kalau terlalu kenceng ya artinya terlalu mepet itu kalau enggak di setel ini mesin cepat panas kemudian kalau terlalu onggar ini bahan bakar tidak stabil mengakibatkan boros makanya perlu yang namanya setel klep setel klep kayak gini aja pakai puller ya mas paham saya pakai puller saya juga dulu setelahnya STM teman-teman cuma dulu sering seringnya saya itu dulu di mobil bukan di sepeda motornya dulu enggak suka bongkar-bongkar sepeda motor supanya mobilnya di mobilnya teman-teman sambil nunggu itu dipasang ini vario 2014 2014 kalau yang putih itu pertama kan yang ini lihat-lihat bedanya sudah beres lagi di cek ini vario 2013 modelnya belakangnya kayak gini ini sama speedometer ini speedometernya yang 2013 perubahannya ini ada 2013 kemudian yang itu ini 2014 jadi ingin lihat-lihat bedanya sih ya kayak gimana ini yang 2014 warna merah sebetak nyalakan speedometernya mas speedometernya sudah beda dengan yang 2013 ini yang model bagu warna ini yang 2014 ini 13 14 kalau ini yang model sekarang dari 2018 ini ya 2018 19 20 sama kalau ini 2016 ya ini 2016 ini 2013 2013 2014 ini 2016 untuk 2016 ini sampai 2017 ya 2017 artinya kayak gini ini model speedometernya beda memang secara sambilan ini memang gak merubah dari kesan vario itu sendiri teman-teman jadi kesan varionya tetap ada meskipun beda-beda ya seperti ini di bagian belakangnya ini ya ini kan beda di bagian rem lampu rem ini bisa teman-teman lihat beda dengan yang sekarang ini ini yang sekarang yang lama kan lampu sennya itu gak ini menyatu yang misah yang model ini teman-teman yang sudah LED ini misah kalau yang lain itu masih menyatu ini menyatu 2013 menyatu oke ini sudah terpasang teman-teman mesinnya halus banget ya gak kedengaran ya mas coba digas halus ya cara merasakannya pakai gas katanya iya sih halus oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh